Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dok buah, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini otot coklat di lengan Tuan Mudaho menonjol tinggi dan meridian di lengannya seperti ular kecil yang melilit Di mata merahnya cahaya hijau menjadi semakin intens dan darah perunggu telah teristimulasi secara ekstrim Jika kekuatannya ditempatkan di alam bawah ini cukup untuk menjungkir balikan gunung dan menghancurkan bumi Tapi kekuatan sekuat itu tidak bisa menarik kedua kapak itu dari Tan Loseng Masih ada sedikit yang tersisa Kekuatan anak manusia ini seharusnya sudah mencapai akhir dari kekuatannya Meski begitu, Tuan Mudaho tidak memilih untuk menyerah Hentikan! Setelah Tuan Mudaho meraung dia membatalkan rencananya untuk mencabut kapak darah dan malah menggunakan kekuatan ke arah yang berlawanan menekan kapak darah ke tengah lagi tapi kapak darah masih tidak bergerak Kapak darah sepertinya telah tertanam seluruhnya di tangan Loseng Seolah-olah terhubung dengan Loseng tidak peduli ke arah mana dia menggunakan kapak darah tidak ada reaksi sama sekali Hei! Loseng tersinum sedikit dan tangan yang semula memegang sepasang kapak darah itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan Beberapa retakan mulai meluas dengan cepat di antara Loseng dan segera seluruh permukaan kapak tertutupi Tidak lama kemudian kapak darah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di hadapan semua orang Ada pun Tuan Mudaho yang memegang dua gagang kapak telanjang dan berdiri di sana dalam keadaan ringlung Kedua kapak itu berubah menjadi dua tongkat pendek dalam sekejap yang memang tidak dapat diterima olehnya bukan karena dia merasa kasian dengan kapak berdarah itu Meskipun kedua kapak darah ini adalah harta paling berharga dalam keluarga ini adalah medan perang impian Seorang pejuang masukinya dengan menggunakan senjata Prajurit itu sendiri adalah proyeksi dan senjatanya juga hanyalah proyeksi tidak bisa digunakan di medan perang mimpi Tapi di medan perang mimpi tidak ada kerugian di luar medan perang Karena itulah di medan perang impian ini artefak dan artefak tertinggi dari semaras besar juga muncul satu demi satu Artefak tertinggi yang awalnya milik penguasa alam dan bahkan Tian Sun juga dibawa ke dalamnya medan perang impian oleh para pejuang alam laut dewa Namun yang tidak bisa diterima Tuan Mudaho adalah kekuatan tangan Lo Seng Seorang pria yang bisa langsung menghancurkan artefak kelas satu sehingga adegan ini seperti sambaran petir Meledak dengan liar di kepalanya dan dia menyadari bahwa dia telah bertemu monster yang sebenarnya Sudah berakhir Lo Seng tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan Tuan Mudaho Ketika dia kembali ke kota utama tujuannya adalah memanan domba dan Tuan Mudaho jelas merupakan target pertama yang dipilih oleh Lo Seng Dalam pandangan Lo Seng, kekuatan Tuan Mudaho ini jauh lebih rendah daripada kekuatan tikus seurgawi Meskipun kekuatan Tuan Mudaho dianggap luar biasa di antara para pejuang iblis Lo Seng tidak pernah kalah dalam persaingan kekuatan dengan para pejuang dari alam yang sama Saat suara yang tajam terdengar jari Lo Seng sudah berada di dahi Tuan Mudaho dan kemudian kepalanya yang besar berubah menjadi kabur darah kemudian tubuh tanpa kepala itu jatuh ke belakang Setelah tubuh kekar itu menyentuh tanah dia mulai menghilang perlahan dan titik cahaya merah dipantulkan langsung kembali ke kota utama Pada saat yang sama sejumlah besar titik mimpi keluar dari tubuh Tuan Mudaho Titik cahaya kuning ini dengan cepat melesat ke tubuh Lo Seng dan titik mimpi Lo Seng juga meningkat dengan cepat Melihat pemandangan itu banyak prajurit iblis di tembok kota juga menunjukkan rasa iri di wajah mereka Tuan Mudaho ini telah mengumpulkan 70.000 hingga 80.000 poin impian sebelumnya Sekarang Lo Seng bisa mendapatkan setengah dari poin impian Tuan Mudaho Dengan membunuh Tuan Muda ini sekali sehingga setengah dari kerja keras Tuan Mudaho digunakan untuk membuat pakaian pernikahan untuk Lo Seng Total 37.400 poin termasuk poin impian yang saya kumpulkan sebelumnya Sekarang telah melebih 40.000 di dunia besar ini Peringkatnya saya sekarang 520.000 Dan peringkat di medan perang impian itu 24 juta Meskipun peringkat ini sudah menjadi yang terbaik bagi banyak pejuang bagaimanapun ini melibatkan persaingan triliunan prajurit dan ada banyak orang jenius di depan Lo Seng Tapi Lo Seng juga menunjukkan senyum asam Dia tidak ketinggalan Ada lebih dari 20 juta prajurit alam laut dewa di depannya Setelah penyelidikan Lo Seng melirik prajurit iblis di tembok kota Ketika Tuan Mudaho mengaktifkan darah perunggu para prajurit iblis ini tidak berani meninggalkan kota Menghadapi Lo Seng saat ini bagaimana mereka berani meninggalkan kota utama Tapi hutannya luas dan ada banyak jenis burung Beberapa pejuang tidak datang ke sini untuk mendapatkan peringkat atau poin impian Tujuan mereka masuk ke medan perang impian adalah untuk menantang Mengalami hidup dan mati berulang kali dan mencoba menerobos belenggu mereka sendiri Tepat ketika Lo Seng tidak pergi 3 atau 4 prajurit iblis tiba-tiba bergegas keluar dari tembok kota Prajurit iblis ini langsung menuju ke Lo Seng Melihat itu, mata Lo Seng menatap para prajurit iblis ini dengan ringan Mereka berada di tahap awal alam laut dewa dan memiliki bakat biasa Sehingga mereka tidak cukup untuk menjadi lawan Lo Seng Tapi karena pihak lain bersedia memberikan poin impian Bagaimana bisa Lo Seng menolak? Adapun para pejuang ini ingin menantang Lo Seng dan tujuannya adalah untuk mengenali kesenjangan antara mereka dan yang kuat Namun sangat disayangkan Meskipun mereka adalah pejuang alam laut dewa Jarak antara mereka dan Lo Seng masih terlalu besar Bahkan jika mereka adalah pejuang alam dewa yang kuat dengan bakat rata-rata Lo Seng dapat dengan mudah membunuh mereka Belum lagi para prajurit alam laut dengan bakat rata-rata Mereka hampir tidak melihat bagaimana tindakan Lo Seng sebelum mereka dikirim kembali ke kota utama oleh Lo Seng Setelah Lo Seng membunuh orang-orang ini matanya sedikit linglung Meskipun dia tahu bahwa prajurit alam laut dewa ini tidak memiliki banyak poin mimpi Dia tidak berharap jumlah mereka sebegitu sedikit Karena keempat prajurit dewa laut dewa hanya memiliki dua poin mimpi Salah satu dari dua orang menyumbangkan titik mimpi Sedangkan tubuh dua orang lainnya benar-benar tidak memiliki titik mimpi sama sekali Lo Seng meninggalkan kota utama pada awalnya Tentu saja dia tidak mengetahui kegilaan para pejuang ini Setelah mereka dibangkitkan mereka segera meninggalkan kota untuk mencari seseorang untuk bertarung sampai mati Kemudian dibangkitkan kembali dan itu terus berulang tanpa istirahat sama sekali Dan ini adalah sekelompok orang gila yang mengembangkan hati Do Mereka sama sekali tidak peduli dengan poin mimpi Mereka hanya memanfaatkan medan perang mimpi untuk memberikan diri mereka pengalaman yang paling sempurna Tepat setelah Lo Seng merawat keempat prajurit ini Tiga orang lagi langsung mendatangi Lo Seng Sekarang bahkan Lo Seng tidak terlalu tertarik Meskipun Lo Seng tidak dapat menilai beberapa banyak poin mimpi yang dimiliki lawannya Tetapi dengan aura yang dipancarkan oleh para prajurit ini Dia secara kasar dapat memperkirakan kekuatan lawannya Jadi Lo Seng melangkah melintasi ruang di sepanjang kota utama dan dengan cepat menghilang di depan semua orang Ketika Lo Seng pergi, banyak prajurit di tembok kota hanya mengelah nafas dan kemudian bagian luar kota menjadi aktif kembali Kota utama ini tidak terlalu kecil Setelah Lo Seng bergegas keluar, dia bertemu dengan domba lagi dan kekuatan prajurit ibis ini hampir sama dengan Tuan Mudaho di luar tembok kota Tapi pada akhirnya, dia bernasib buruk dan bertemu Lo Seng Setelah pertempuran sengit, prajurit ibis itu berubah menjadi titik lampu merah dan terbang ke kota utama Tidak lama setelah dia kembali ke kota utama Lo Seng bertemu dengan dua domba Dia sangat beruntung Setelah menyerap hampir 30.000 poin mimpi kali ini Jumlah poin mimpi di tubuh Lo Seng telah terakumulasi menjadi sekitar 70.000 Dan peringkatnya meningkat dengan cepat lagi Peringkat di dunia hebat telah mencapai 410.000 Sedangkan total peringkat di medan perang mimpi adalah 19 juta Namun peringkat ini masih sulit dideteksi di antara piramida yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar Sebelumnya, para pejuang ini setelah bekerja keras hanya bisa mendapatkan 50 poin impian dengan membunuh satu orang Sekarang Lo Seng bisa mendapatkan puluhan ribu poin dengan membunuh satu orang Namun Lo Seng bukan satu-satunya prajurit yang kembali kali ini Rumput dimakan domba Domba dimakan serigala Dan serigala seperti Lo Seng mulai kembali satu demi satu Hal pertama yang mereka lakukan ketika kembali ke kota utama adalah Membersihkan domba gemuk di luar kota Namun pertarungan antara serigala jelas tidak dapat dihindari Dan Lo Seng bertemu dengan serigala pertama tidak lama kemudian Sekarang, sepanjang medan perang mimpi, domba terus-menerus dimakan Sehingga peringkat beberapa prajurit yang awalnya berada di puncak mulai menurun dengan cepat Dan beberapa prajurit yang sebelumnya tidak berperingkat tinggi mulai naik peringkat dengan cepat Sekarang, semua ras memperhatikan piramida di ruang mimpi dan tren peringkat Meskipun mereka memperhatikan nama-nama jenus terbaik dari ras utama Selain itu, banyak makhluk memperhatikan nama satu orang Dan itu adalah Lo Seng Saat ini, Lo Seng mungkin adalah nama yang paling dikenal di dunia Bahkan para jenus teratas dari ras utama, putra penguasa surgawi, dan penerus penguasa alam tidak dapat bersaing dengan Lo Seng Dan alasan sederhananya sekali, masih karena token mengaum Di antara teliyunan makhluk di dunia, tidak ada yang bisa lepas dari suara yang dihasilkan oleh token mengaum Gadis misterius itu juga menyebut nama Lo Seng lebih dari satu kali Ada pun beberapa tahun yang lalu, Lo Seng dikepung oleh puluhan Tian Sun Dan bahkan masalah pembunuhan beberapa Tian Sun pernah dikabarkan Yang menjadi keributan di seluruh dunia Jadi, Lo Seng mungkin satu-satunya pejuang yang dapat memiliki reputasi terkenal selama berabad-abad Dan bahkan Tian Sun tidak dapat melakukannya Dan orang yang mencari rengkeng Lo Seng bukan hanya Yun Luo dan lainnya Klan surgawi bahkan banyak orang baik di dunia juga terus mencari Lagi pula, reputasi Lo Seng begitu hebat sebelumnya Sehingga bahkan banyak penguasa surgawi yang penasaran dengan bagaimana penampilan Lo Seng di medan perang impian Namun, pencarian ini membuat banyak orang kecewa Bagaimanapun ada miliaran nama di piramida jumlahnya tak terbayangkan Dan nama-nama yang berada di bawahnya begitu melekat sehingga mustahil untuk membedakannya Tapi beberapa juta pertama juga lumayan Lagipula, nama-nama di medan telah mengumpulkan banyak poin fantasi Dan jarak di antara mereka juga lebih lebar Untuk menemukan nama Lo Seng, beberapa orang baik turun dari puncak piramida Tetapi setelah menghabiskan banyak usaha, mereka tidak dapat menemukan Lo Seng Bahkan setelah mencari puluhan juta nama Lo Seng ini, bukankah dia memiliki rumah abadi yang luar biasa? Mengapa bahkan 10 juta orang belum masuk? Dia memperkirakan bakatnya rata-rata 10 juta Sepertinya Lo Seng bahkan tidak sebaik jenius dari tanah suci inti tertentu Memang, 10 juta adalah standar yang sangat rendah Sepertinya akan segera terjadi pencana di dunia ini Pencana apa? Seseorang bertanya dan rasa ingin tahu Pikirkanlah, Lo Seng ini sangat berbakat dan terjebak di rumah abadi sepanjang jalan Dia pasti akan jatuh setelah puluhan ribu atau ratusan ribu tahun Saat itu rumah abadi itu mungkin menjadi tanpa pemilih Itu menyebabkan semua dewa di dunia memperjuangkannya Sekuatir tidak ada yang akan menyerahkan Kesimpulan ini memang masuk akal Para pejuang di dunia luar selain mendiskusikan para pejuang di puncak piramida Juga mendiskusikan Lo Seng Dengan 70 ribu poin impian dan 19 juta peringkat Lo Seng tentu saja tidak puas dengan peringkat ini Setelah kembali ke kota utama kali ini Keuntungan Lo Seng adalah 300 ribu poin mimpi Titik mimpi ini hanya dapat membuka gua di hutan belantara Tapi saat Lo Seng masuk mengitari tembok kota utama Senyuman pahit di wajahnya menjadi semakin intens Karena dia merasa apakah ada yang salah dengan aturan medan perang impian ini Bukan karena Lo Seng tidak ingin bertarung dengan orang lain Untuk memenangkan poin impian Itu karena dia tidak memiliki kesempatan sama sekali Karena semakin banyak serigala yang kembali Dan para pejuang seperti Lo Seng yang telah kembali ke kota utama Dan membunuh orang-orang di sekitar otak utama Meskipun area kota utama ini juga sangat besar Tetapi para pejuang yang telah mengumpulkan poin mimpi yang kaya Menjadi semakin pintar Jika mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang seperti Lo Seng Mereka selalu bisa bersembunyi Akibatnya banyak pejuang kaya yang hanya berjongkok di kota utama Dan tidak keluar sama sekali Bagaimanapun pertempuran dilarang di kota utama Jadi Lo Seng tidak mungkin bergegas ke kota utama dan membunuh orang Belum lagi para pejuang dengan poin mimpi kaya yang melarikan diri ke kota utama Ada jumlah beberapa pasukan kematian yang bergegas keluar untuk menantang Lo Seng Orang-orang ini tidak mendapatkan poin mimpi apapun Bahkan jika dia membunuh mereka Masih banyak dari mereka memprovokasi Lo Seng dengan berbagai cara Dan bahkan mengejar Lo Seng sepanjang jalan Ada yang salah dengan aturan medan perang mimpi ini Secara umum, aturan ini bukanlah masalah besar Jika ada pejuang yang ingin menonjol Dia harus membunuh pejuang lainnya dengan cara ini Ikan besar memakan ikan kecil Ikan kecil memakan udang Dan udang memakan lumpur Tapi kita tidak boleh mengatur tempat yang aman seperti kota utama Jadi ini terlalu tidak adil bagi Lo Seng Namun medan perang impian baru saja dibuka Jika semua orang mulai menyusut ke kota Mereka tidak akan bisa mengukur kekuatan satu sama lain Sehingga medan perang impian juga akan kehilangan niat awalnya Lo Seng berpikir dalam hatinya sambil berlari mengelili kota utama Tapi saat dia melewati sudut tembok kota Dia melihat api ungu berputar-putar di depannya Dan ledakan dahsyat terdengar di depannya Sehingga tekanan angin yang dihasilkan oleh suara ledakan yang dahsyat Sebenarnya mengandung pila angin berwarna hijau Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan tadi Setelah pita cahaya itu perlahan menghilang Sebuah lubang besar muncul di bawah tembok kota di depan Itu adalah lubang besar yang lebarnya sekitar seribu kaki Dan kedalaman ratusan kaki Di tembok kota, banyak prajurit iblis sedang melihat ke lubang besar Dengan rasa takut yang masih ada Dan kumpalan api ungu muncul dari lubang besar Burung naga ini layak menjadi pewaris alam api iblis Tampaknya dia telah mengembangkan api ungu secara ekstrim Dan kekuatan barusan terlalu berlebihan Hei Baishi, sangat sombong Ketika Anda baru saja kembali Anda membunuh tujuh orang dalam satu jam Dan mengumpulkan hampir 200 ribu poin mimpi Saya tidak menyangka bahwa burung naga hanya menggunakan tiga gerakan untuk membunuh Baishi Prajurit terkuat di kota kita mungkin tidak lain adalah burung naga Banyak prajurit di tembok kota menatap lubang besar dan membicarakannya Dan suara-suara ini secara alami dikirim ke telinga Loseng Burung naga? Meskipun namanya tidak penting Tapi Loseng mendengar pesan yang sangat penting Burung naga ini tampaknya satu langkah lebih cepat dari Loseng Dalam waktu singkat, ia telah mengumpulkan 200 ribu poin mimpi Faktanya, sebelum Loseng Banyak prajurit telah kembali ke kota utama Setelah mendapatkan beberapa poin impian Mereka segera bersembunyi di kota utama Ketika Loseng kembali, domba-domba itu pada dasarnya telah dibersihkan Jadi Loseng hanya menemui dua domba di sepanjang jalan Tidak lama kemudian, sesosok tubuh yang agak kurus pelan bangkit dari dalam lubang Dan orang ini adalah burung naga Di bawah kakinya, api ajaib ungu berubah menjadi tangan raksasa Dan mengangkat burung naga itu Meskipun burung naga juga seorang pejuang iblis Ukurannya tidak setinggi iblis Meskipun ia masih jauh lebih besar dari manusia Tapi dia relatif kecil di antara klan iblis yang agung Ketika burung naga muncul dari gua Dia melihat sekeliling Melihat banyak prajurit yang berkerumun di tembok kota Dengan ekspresi ejekan di wajahnya Dia bahkan tidak repot-repot membunuh para pengecut ini Bahkan jika mereka berinisiatif meninggalkan kota Namun ketika mata burung naga menyampu sepanjang tepi tembok kota Dan meluas ke ujung tembok kota Dia melihat sesosok tubuh melayang di sudut Dan losenglah yang mengenakan pakaian hijau Sehingga wajah burung naga tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedikit bingung Mengapa prajurit manusia ini tidak bersembunyi di tembok kota Sebagai keturunan dari alam api iblis Burung naga dapat menaklukkan kota utama di depannya Tapi itu hanyalah sebuah tujuan yang tidak penting Dia ingin bertabrakan dengan orang kuat teratas di medan perang impian ini Dari awal hingga akhir Burung naga tidak pernah menaruh perhatian pada kota utama ini Begitu pula para pejuang di kota utama ini Jadi ketika dia melihat loseng tidak menghindarinya Dia sangat bingung Bukankah prajurit manusia ini seharusnya sangat ketakutan? Ketika Longkin bingung Dia melihat loseng terbang perlahan ke arahnya Dengan senyum hangat di wajahnya Jelas senyuman di wajah loseng tidak dirakukan lagi Sangat mempesona di mata Longkin Ras manusia dianggap sebagai ras yang sangat kuat di dunia Tetapi di kota utama ini Para pejuang iblis menduduki arus utama mutlak Dan ras lain secara tidak sengaja ditugaskan ke kota utama ini Dan orang-orang ini tidak lebih dari umpan meriam Sekarang Longkin berdiri di sini Ribuan prajurit di kota utama tidak berani mengambil langkah Jadi apakah pemuda manusia di depan saya ini idiot? Namun senyuman loseng memang terlihat sedikit mempesona saat ini Meskipun Longkin tidak tahu bahwa Meskipun dia adalah salah satu penjara di kota utama Di mata loseng dia adalah domba besar yang gemuk Saat ini loseng masih khawatir Longkin Akan melarikan diri kembali ke kota utama Bagaimanapun 200 ribu poin fantasi Jika dia membunuhnya Dia akan mendapatkan 100 ribu poin Dan loseng saat ini hanya memiliki total lebih dari 70 ribu poin fantasi Dari mana datanya pejuang manusia ini Dan langsung menuju ke burung naga Dia sedang mencari kematian Saya kenal orang ini Dia pernah membunuh Tuan Mudaho di ibarat daya Dia juga karakter yang kuat Dia menghancurkan kapak ganda Tuan Mudaho Dengan tangan kosong Dan itu adalah senjata dewa kelas 1 Meskipun artefak kelas 1 tidak berarti apa-apa di mata loseng Namun di mata banyak pejuang alam lau dewa Itu adalah harta karun yang bisa ditemukan Tetapi tidak bisa dicari Apakah orang ini begitu mendominasi? Mendengar ini Para prajurit iblis di kota itu juga menata prosen Dengan tinggi Meski begitu Dia bukan lawan Longkin Karena mereka tidak berada pada tingkat kekuatan yang sama Bagaimanapun Longkin telah memahami rahasia dalam hukum api Tapi dia sebenarnya berani memperlokasi Longkin Sekuatir dia tidak puas dengan poin mimpinya Selama diskusi ini Sejumlah kecil pejuang manusia juga memiliki kilatan cahaya di mata mereka Pejuang manusia ini secara tidak sengaja ditugaskan ke kota utama ini Dan mereka hanya bisa mengakui Bahwa mereka tidak beruntung Meskipun medan perang mimpi tidak membedakan ras Yang kekuatan dan para pejuang iblis Itu juga bertarung satu sama lain Tapi ini selama sejumlah kecil pejuang manusia meninggalkan kota utama Mereka akan dianggap sebagai target pertama Tanpa terkecuali Pertama, pejuang manusia di kota utama memang lebih lemah Dan kedua, karena perbedaan ras Mereka memang lebih rentan terhadap serangan Mendengar bahwa pemuda manusia di depan mereka memiliki kekuatan seperti itu Mereka merasa wajah mereka agak berseri-seri yang membuat mereka lega Tapi sekarang, mereka melihat pertempuran longkin Dan mereka tidak bisa tidak khawatir tentang loseng Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh longki Itu terlalu menakutkan Meskipun kekuatan pemuda manusia di depan mereka mungkin cukup bagus Tapi masih terlalu sulit untuk melawan burung naga Semakin banyak prajurit berkumpul di tembok kota Mereka juga ingin melihat dukungan apa yang dimiliki pemuda dari umat manusia ini Sehingga berani menantang longkin secara langsung Di luar tembok kota, mata kedua orang itu saling bertatapan Keduanya khawatir tetapi mereka takut satu sama lain Akan menjadi penakut dan melarikan diri ke kota Namun ketika jarak antara keduanya semakin menyempit Sehingga kedua belah pihak menyadari Bahwa kekhawatiran mereka tidak diperlukan Mereka semua melihat kepercayaan diri yang kuat di mata kedua belah pihak Kepercayaan diri semacam ini tidak bukanlah kepura-puraan Jadi kepercayaan diri semacam ini adalah Kepercayaan diri yang terus-menerus berakumulasi Dalam pertempuran dan melepur ke dalam tulang mereka Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal Longkin berkata dengan ringan Ketika jarak antara kedua belah pihak hanya 10 kaki Dan ada sedikit sarkasme di mata yang menatap loseng Tapi melawan saya akan membuat Anda mengerti Apa itu keputus asaan? Anda seharusnya beruntung karena ini adalah medan perang impian Setidaknya Anda tidak akan binasa Pada itu mata loseng tenang dan dia berkata sambil tersenyum Anda mungkin mengira saya melebih-lebihkan kemampuan saya sendiri Cahaya di mata longkin bersinar Dan momentum akun tiba-tiba dilepaskan Momentum ini berasal dari pemahamannya tentang hukum api Jadi meskipun itu hanya momentum eksternal Itu memberikan perasaan panas yang luar biasa kepada orang-orang Sehingga jika berdiri di depan longkin Sepertinya berada dalam tungkup terik matahari Pelajurit manusia yang menarik Begitu dia selesai berbicara Longkin tiba-tiba melurkan tangan dan mengangkat tangannya sedikit Dan bola api ungu muncul dari sudut tipis muncul di tangannya Saat dia dengan lembut meremasnya dengan tangannya Bola api itu tiba-tiba padam Pada saat yang sama ketika api ungu padam Sekelompok api ungu lahir dalam jarak 100 kaki di sekitar loseng Dan longkin memiliki senyuman tipis di wajahnya Dan saat dia mengambil langkah maju Nyala api tiba-tiba menyala muncul di punggungnya Nyala api terbagi menjadi dua dan berubah menjadi sepasang sayap api ungu Seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya Dan bergegas menuju loseng Menghadapi serangan longkin Sosok loseng tampak sedikit tergesa-gesa Di antara semua orang dia sepertinya ingin menghindari ujung tajam burung naga Tetapi kecepatan dan arah yang dia pilih jauh tertinggal Segera pukulan longkin mengenai loseng Dan api ungu berukuran beberapa kaki tiba-tiba meledak Setelah itu sesosok tubuh terlempar dari api ungu Seperti anak panah tajam Dan menghantam tanah dengan keras Luar Di bawah suara teredam Sosok itu membuat lubang besar di tanah Setelah api ungu menghilang Sosok longkin masih melayang di udara Dan orang yang dihancurkan secara alami adalah loseng Hei, saya pikir pejuang manusia ini masih memiliki dua kuas Tapi sepertinya dia jauh lebih rendah daripada base Dikalahkan dengan satu pukulan Longkin ini belum menggunakan kekuatan rahasianya Tidak menyenangkan menjadi rentan Di bawah diskusi semua orang yang menonton Longkin tidak mengejarnya Dia melihat kebawah ke lubang di bawah Dan ekspresi sinis Tetapi sedikit keraguan juga muncul di hatinya Secara umum pejuang dengan bakat yang lebih kuat Cenderung memiliki intuisi yang lebih sensitif Dan dapat menilai kekuatan lawan dari kepercakapan diri Sikap dan penampilan lawan Meskipun penampilan ini tidak mutlak Tetapi seringkali dapat disimpulkan Meskipun Longkin meremehkan Lo Seng Ekspresi acuta acu Lo Seng memberinya sedikit tekanan Dia menyindir hanya karena dia memandang rendah orang ini secara strategis Tapi dia sama sekali tidak bersikap tidak hormat secara taktis Dia hanya mengambil tindakan Tapi sebenarnya dia tidak menahan diri sama sekali Karena meskipun curus pengxian yang long ini terlihat biasa saja Namun kekuatannya luar biasa Sekarang sepertinya efeknya memang bagus Setidaknya Lo Seng gagal menghidari kerakannya Tapi Longkin sama-sama merasa ada yang tidak beres Pada saat ini Lo Seng telah keluar dari lubang besar Menatap dirinya sendiri dengan ekspresi tegas Dan sepertinya ada ekspresi ketidakpuasan di matanya Hei, jangan lihat saya dengan tatapan itu Sambil berbicara, sosok Longkin sedikit bergoyang Dan dua sayap api umu terbentang lagi di belakangnya Dibandingkan dengan saya, Anda mungkin telah mengumpulkan lebih banyak poin mimpi Tapi bagi saya, Anda hanyalah seperti seekor domba Dan saya adalah serigala Segera tubuh Longkin bersinar lagi dan jalur api muncul di tempat dia lewati Melihat Longkin yang mendekat dengan cepat Mata Lo Seng bersinar dengan tatapan leci Bagaimanapun, tidak sulit bagi Lo Seng untuk menyempulkan poin mimpi Tetapi aturan medan perang mimpi ini cukup menipu Dia memang dapat mengambil setengah dari poin mimpi Longkin Setelah memenangkan pertempuran ini Tetapi jika Longkin kalah darinya Setelah itu saya khawatir Banyak domba yang hanya akan bersembunyi di kota Sekarang Longkin memiliki banyak poin fantasi Dan Lo Seng ingin memberi alasan pada Longkin Untuk tidak mengaku kalah Segera, sosok Lo Seng sedikit bergoyang lagi Seolah dia ingin melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan Longkin Tapi dia tetap tidak bisa menghindarinya untuk kedua kalinya Saat sekelompok api ungu meledak Sosok Lo Seng terbang lagi Menghantam tembok kota dengan keras Namun, tembok kota ini didirikan berdasarkan aturan medan perang mimpi Secara alami, dampak kekerasan seperti itu gagal menghancurkan seluruh tubuh Lo Seng Hingga menempel ke tembok kota Meskipun tubuh fisik Lo Seng sekuat senjata dewa Tubuh fisiknya hanya menabrak tembok kota tanpa menyanggah apapun Dan ada semburan energi dan darah di tubuhnya Hanya demi acting, Lo Seng harus menanggungnya Belum mati, tapi saya punya dua kuas Longkin mengelan nafas sedikit Dia awalnya berpikir bahwa Lo Seng akan langsung menabrak tembok kota dan mati Tapi, tirani fisik orang ini juga harus diperkahi Sayangnya, tirani fisik muri tidak ada gunanya Tanpa berpikir panjang, Longkin bergegas menuju Lo Seng lagi Setelah beberapa kali tabrakan berturut-turut Para pelajur di tembok kota juga terkagum-kagum Namun target hidup Lo Seng terlalu menyedihkan Tetapi pada saat Longkin berlari menuju Lo Seng lagi Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Lo Seng Ini hampir Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sederhana dan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin